hai oke yang terkesan pertama lihat unit ini adalah bongsor tabungnya gode ya terus panjang larasnya nah ini ilanor ya lor od2 27 od32 oke langsung kita bahas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada ilanor coak samping lagi teman-teman od27 grendel SD 27 od32 ya ini jeruannya gede lor samingin ya od32 mano depan coak samping tapi grendel seperti ini ya Oh nah keistimewaannya lebih rapat ya kalau ilanor meskipun pakai ini cuma orang cuma orang lor nah tapi rapat lor ini enggak ngeblos angin nggak kembali ke belakang Hai pengerjaannya yuk rapi nah sistem pengerjaannya saya memakai sistem pasak ya lor ini pasaknya saya tunjukkan di atas ini pakai satu dibawah dua tambah lagi ada baut yang menusuk ke atas jadi lebih kokoh nah ini lor nih kelihatan samar-samar kalau ya ini pasaknya ini dibikin sehalus mungkin nah terus untuk yang depan seperti ini juga halus Oh mantep toh Hai sekarang ini karena tenaganya agak terganggu ya lor ada karyawannya yang sering ngantar istrinya eh pengerjaan bisa sebulan lebih sekarang harap bersabar untuk yang sudah inden tapi sama terbayarkan dengan kualitas yang seperti yang saya inginkan ya bahkan ini 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 power ditambah tapi tetap biasanya kan alat ya lor ya ini kayak gini halus sekali ini nih nih ini sudah netral nendah masuk nempel di ringnya ini tinggal nambah lagi oke nah ini stainless atau disebut juga monel ya lor ada yang nyebut stainless ada yang nyebut monel semuanya bener ya bahannya soalnya saya campuran nikel juga ya cuma gridnya yang beda sama kalau yang ini seamless seamless jadi ketika terkena tekanan tinggi lebih aman daripada yang bukan seamless bukan seamless itu berarti corcoran yang kalau sudah jadi itu kadang ada garisnya serai lurus tembus gitu tembus ke dalam nah itu kalau digosok itu bisa hilang resikonya kena tekanan tinggi ini ambiar lor ya kalau ini aman sekali biasanya kalau di senapan angin cuma dipakai di ini lor di serumbung cok lor ya di serumbung saja ini nggak apa-apa soalnya ini kan nggak nggak terkena tekanan angin ya jadi lebih safety lebih aman kalau dibikin di sini terus ini karena coak samping tentunya ini pakai laras di 13 eh serumbung di 13 kok larasnya di 9 lor serumbung di 13 terus ini pakai terdalam lor ya ini aman sekali malahan ini aman kalau terbentur pun ini masih aman lor ya pokoknya nggak digiapuk nih lor legepuk nih terus saman lembedil biwe coroning songepuk gaya bedil nah terus ini tali sandangnya berada di mesin pengaitnya yang belakang ada di popor ya triggernya sudah enak ini empuk lor di warna hitam nih ini kurungannya pakai punya Innova sekarang sudah musim seperti ini ya sejak munculnya BC Hunter dulu munculnya BC Hunter yang popor mangga itu semuanya pakai ini terus semuanya ngikut ya ternyata kalau dipasang seperti ini lebih enak nggak nggak ribet juga untuk eh pengragetnya juga lebih simple tapi hasilnya maksimal ada lagi sekarang itu yang Duraler ini seperti ini ini popornya seperti ini temen-temen nemunya ya seperti ini motifnya pas bagus juga ini kayak gini corak-coraknya ya asli ini bukan rekayasa rekayasanya gustialah lor ya ini ada mata kayunya nah kita nggak bisa nebak lor mentahnya itu putih semua setelah di apa dipres dipasang-pasang popor udah dipasang mesin jadi kalau sudah fake nanti di furnace jadi warnanya nggak bisa kita inginkan sesuai apa keinginan ya kadang yo bohu aku sekali pengen biasa ternyata istimewa pengen istimewa baik mikor putih doang ini doang yuk untung-untungan lah gitu lor nggak bisa diprediksi oke ini biasanya kan gerindil belakang ya kalau ini sistemnya ruger ya chambernya cuak samping gerindil ruger ini beda ya kalau moser itu disini lor cuaknya disini lor ya cuaknya disini kalau ini ruger atau juga disebut ada yang nyebutnya remington nah keunggulannya yuk ini selain sini juga ngunci sini juga bisa ngunci ya lebih kokoh kalau untuk yang gerindil biasa itu yang ngunci cuma ini dok sini saja terus ini teman-teman ini ya ini pengunci larasnya ini ada tiga kalau biasanya itu pengrajin-pengrajin yang lainnya tidak memperhatikan ini ini bisa masuk ke dalam ini seret peres sekali jadi ketika sammen pasang teleskop itu nggak ada gangguan dari sini ya ini sebenarnya harus diperhatikan tiap-tiap pengrajin itu ya terus trigger trigger ini kenapa kok di sini nggak wah melengkung ke depan banget itu kalau melengkung ke depan ini jari otomatis ya jari-jari sampai ketika menarik trigger menjangkau nya kejauhan kalau nempel gini aja tinggal gini lor pegang gini nyewis pas plek ujung ini pas nggak juang kok gini wuhh nanti gerak senapane zaman kalau seperti pas gini kan enak ini sistem pengisian pakai quick feel ya lor quick feel nya seperti ini saya ambilkan nah aduh kok megger lor mas nggak gampang suwek wuhh yobido lor singgarap sopo ini elaner yuk steamy wear terus nanti cara memasukkannya ya jangan sampai langsung celak gitu jangan kayak iklan nih itu senapan yang luar negeri itu langsung tekan plek gitu ya menaman saja diputer-puter gitu lor sampai masuk kalau sudah masuk baru nanti seman cek baru tekan nah kalau sudah masuk di gini lor tunjukkan lor ya ini diputar juga ketika mengeluarkan ini diputar gini ya kalau sudah masuk gini kurang mantep kurang nekan dikit nah gini sudah ya tek ini nah gini ya ini mano depan lor ini depannya pakai dural serinya seri tertinggi buh ada seri enggak apa lor aku penting nanti sama bengkel itu sudah dipikirkan dengan tekanan tinggi itu aman atau tidak ini pasaknya ini pasaknya dobel yang depan ini atas dua bawah dua pasaknya jadi kokoh itu di tiga dua lor pasak emigur dobel lor itu balik si cci duur si cci ngisor si cci mengertelu eh membahayakan terus nanti apa baut lnya yang pendek bukan kayak vmg sama produk litar biasanya kan tarik amannya harus panjang biar lebih aman lebih kokoh enggak tahu yang lain oke teman-teman ini kita mau coba nyarikan mimis nyoba D12 Super yang langsung soalnya kemarin yang itu yang OD25 itu pakai OD2 eh D12 Super kok cocok semoga ini juga cocok soalnya barengan oke lanjut di video berikutnya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh